Seiring berjalannya waktu, perubahan iklim semakin menjadi masalah terbesar yang dihadapi oleh dunia. Faktanya, sektor konstruksi dan bangunan memegang peranan yang sangat signifikan sebagai penyumbang perubahan iklim. Sektor ini mengonsumsi hingga 36% energi yang dihasilkannya, serta bertanggung jawab atas 39% emisi karbon global. Berdasarkan hal ini, prinsip-prinsip arsitektur hijau dan berkelanjutan sudah seharusnya menjadi urgensi untuk diterapkan, terutama oleh arsitek sebagai pelaku yang sangat terlibat dalam roda pembangunan. Arsitektur hijau merupakan konsep perancangan yang berfokus pada prinsip keberlanjutan untuk merespon kebutuhan generasi mendatang tanpa melindungi dampak negatif, baik bagi manusia maupun lingkungan. Ini adalah Pulau Bali. Berbagai implementasi dari prinsip-prinsip arsitektur hijau dan berkelanjutan tersebut terdapat di Bali, mulai dari bangunan publik, rekreasi, hingga wisata. Sebagai destinasi yang cukup populer dengan budayanya yang kental, gerakan arsitektur berkelanjutan di Bali tidak hanya melibatkan masyarakat dan perancang lokal saja, namun juga manca negara. Di Bali, terdapat suatu ajaran yang biasa dikenal sebagai trihita karana. Trihita karana sendiri berasal dari kata tri yang bermakna tiga, hita yang bermakna kebahagiaan, dan karana yang bermakna penyebab. Sehingga dapat dipahami sebagai tiga penyebab untuk mencapai kebahagiaan. Tiga penyebab kebahagiaan tersebut berasal dari hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan yang tak kalah penting, manusia dengan alam. Ajaran ini menjadi landasan kehidupan bagi masyarakat Bali, salah satunya dalam membangun lingkungan binaan yang berkelanjutan. Dan ini adalah perjalanan kamu. Terima kasih telah menonton!